Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Makfud al-Wisri Atau panggil Pak Makfud Jadi begitu Mendengar kata Makfud Semua tersenyum dan Tertawai Ya memang ada persamaan saya Pak Makfud Sini dengan Pak Makfud Menkobol Hukam Jakarta Ada bersamaan kami sama-sama Dari Jawa Timur Cuma perbedaannya di akhlak saja Puji syukur kehadirat Allah SWT Kami ditakdirkan Bisa hadir di sini Di daerah dingin Sumballon Untuk bisa bertatap muka langsung Dengan Buya Ar-Razi Yang selama ini kami melihat Di sosial media Youtube di acara-acara podcast Dan lain sebagainya Dan yang kedua Salam takdim Dari kami Untuk Buya Ar-Razi Terima kasih banyak Atas kehadiran Antum Kesini Sehingga kami bisa Berjelat rohmi Dengan Buya Ar-Razi Yang tak lupa juga Yang tak lupa juga Kami Selaku mitra Travel Aswafat Berterima kasih Kepada keluarga besar Aswafat Travel Yang dikomandui oleh Al-Ustaz Haji Sofwan Luar biasa Kalau boleh Applaus untuk beliau Luar biasa Beliau punya ide Ini ide yang begitu cemerlang Mengaji Di kelilingi bukit bergunung Dingin Seumur-umur Saya tumben mengaji seperti ini Seumur-umur Saya tidak pernah Sampai-sampai Buya Ar-Razi Merasa kedinginan Ya nanti bisa diprogramkan lah Di atas Gunung Rinjani Dekat kok Tanggung sekali Iya Jangan sampai kalah Dengan Rokigurung Rokigurung itu sering Naik puncak Gunung Rinjani Yes Pertanyaannya Bapak Oh ya Oke Barangkali Barangkali ini Sebagai Jedah materi saja Terus terang Buya Ar-Razi Materinya tadi itu Kita diajak malang-lang Buana di dunia sufi Jadi wajar Kalau kami Kan kebanyakan Mengaku saja Jangan bohong Mengantuk Karena diajak malang-lang Buana Jadi terayun-ayun gitu Sehingga mengantuk Ijinkan kami Di luar konteks ini Untuk bertanya Ada dua pertanyaan Sebenarnya Yang kami akan lontarkan Pada malam hari ini Yang pertama Masalah ketauhidan Dan kepemimpinan Tapi untuk yang satu Tidak usahlah Kita delay Kepemimpinan ini Saya rasa Untuk timing sekarang Sensitif sekali Satu hal saja Yang saya tanyakan Yaitu masalah ketauhidan Yaitu masalah nasib Karena kami punya nasib Yang tidak begitu amat baik Ya karena Korban politikus Atau tidak faham saya Ya nasib ini Kaitannya dengan ayat Inna Allah Inna Allah la yugayru ma biqaumin Hatta yugayru ma biangfusihim Sesungguhnya Allah tidak merubah Nasib suatu kaum Kecuali kaum itu sendiri merubahnya Dan itu terjemahan yang dipakai oleh kebanyakan umum Kebanyakan tuan guru Kebanyakan kiai Apalagi kebanyakan ustadz Banyak menerjemahkan begitu Cuma kalau saya pikir-pikir Terjemahan smarte itu Kayak ada kewenangan Diberikan kewenangan Di sana makhluk itu Untuk merubah nasibnya Sementara kewenangan mutlak Hakiki yang punya kewenangan mutlak itu Hanya Allah Tidak ada kuasa Makhluk itu Untuk merubah nasib Maksud saya Yang benar itu Kan disini Yang disorotin Hatta ini diartikan ilah Kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya Padahal secara bahasa Yang saya tahu Hatta itu Tidak diartikan ilah Karena ini mengganggu ketahukitan kita Karena muncul sifat-sifat kesombongan Sifat-sifat takabur Bahwa ketika kesuksesan itu Didapat oleh seseorang Maka dia mengklaim itu Hasil usaha sendiri Karena kata-kata itu tadi Terjemahan itu Maksud saya Alangkah indahnya Kalau Ayat itu Diterjemahkan dengan Sesungguhnya Allah tidak merubah Nasib suatu kaum Sekalipun Kaum itu Merubahnya Kami mohon penjelasan Dari Bu Ya Kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak apa Bu Ya Dijawab dengan singkat saja Kan dapat tanya sudah panjang tadi Siapa yang ngantuk Yang ngantuk Ijin sebentar Kalau Pak Haji Mahbub tadi ngantuk Berarti beliau Belum Masih bersandar Kepada jasad Harusnya yang munculkan Karena ini adalah Kajian Ruh Harusnya dimunculkan Adalah Ruhnya Nah berarti Anda Belum dapat Bapak Selamat Anda rugi Malam ini Bapak Ayo yang tidur Angkat tangan Orang tidur Bisa angkat tangan Bisa Oke Orang Jawa Timur Itu begitu Dimaklumi Istriku Istriku Jawa Timur Juga Dimaklumi Sama-sama Mahfud Tapi beda nasib Satu Menko Satu Mohon maaf Kalau kehadiran Saya bikin Antung-antung Kajian tadi Tidak berkaitan Sebenarnya dengan Urusan Ayat tadi Cuma Kalau itu Pertanyaannya Betapa Butanya Orang Menerjemahkan Ayat ini Tapi lupa Dengan Stressingnya Stressing Itu pendekanan Inna Coba dibaca Ayatnya Innallah La yugayru Sesungguhnya Allah Jadi yang merubah Siapa Allah yang merubah Maka dalam Ajaran Ahlus Sunnah Berdasarkan Ayat yang ada Dalam Dua ayat Terakhir Dari Surat Al-Baqarah Laha Ma Kasabat Wa Alayha Maktasabat Baginya Jiwa Apa yang Dia Usahakan Kasab Jadi Antara Kehendak Allah Dan Kehendak Hamba Ada satu Ruang Namanya Kasab Kasab itu Allah yang Cipta Bukan Hamba Yang Cipta Jadi Ada si Mu'alaf Baru Mu'alaf Udah Ngajarin Takdir Keumatnya Apa Kata Si Ustadz Mu'alaf Ini Maka Hati-hati Ngambil Ilmu Ini Hati-hati Jangan Sembarangan Kalau Kita Tidak Sanggup Lagi Baru Takdir Usaha Kita Sudah Tidak Ada Lagi Baru Takdir Emang Begitu Ajaran Al-Sunnah Berarti Allah itu Baru Berlaku Takdirnya Di saat Antum Sudah Tidak Sanggup Berarti Sudah Ada Dua Kehendak Di Alam Semesta Satu Kehendak Allah Satu Kehendak Kamu Itu Syirik Makanya Dalam Sunan Abu Daud Dan Beberapa Riwayat Lain Bahkan Ada Di Sohay Muslim Itu Ada Ungkapan Keras Terhadap Kelompok Yang disebut Kaudari Kelompok Yang Mereka Mengatakan Bahwa Kita Ini Berkuasa Terhadap Diri Kita Kita Punya Peran Orang Memahami Ayat Ini Ada Yang Lebai Kamu Harus Berubah Sehingga Allah Merubah Saya Mau Tanya Duluan Kita Merubah Diri Ata Allah Dan Orang Juga Lupa Kita Ini Alam Allah Tur Rabbul Alamin Coba Rabbul Apa Arti Rabbul Pencipta Pengatur Pengayom Penjaga Itu Rabbul Alamin Kita Ini Alam Kita Ini Alam Maka Yang Merubah Alam Ini Hakikatnya Allah Jadi Kita Ini Siapa Alam Alam Itu Adalah Manifestasi Daripada Allah Dari Sifat Rububiahnya Sedangkan Yang Merubah Itu Langsung Disebut Uluhiyah Innallaha Ini bukan Uluhiyah Rubiah Versi Wahabi Bukan Innallaha La Yugayru Bi Qawmin Hatta Yugayru Ma Bi Amfusihim Maka Allah Uluhiyahnya Itu Berhubungan Dengan Rububiahnya Jadi Ada Nur Rububiah Allah Disini Nur Penciptaan Yang Gak Akan Keluar Dari Kehandaknya Jika Dia Berkhandak Disini Berkhandak Bukan Kita Dulu Yang Berkhandak Kalau Kita Duluan Yang Merubah Baru Allah Ubah Terjemahan Begitu Itu Terjemahan Lagi-lagi Syirik Bahwa Ada Kehandak Yang Mendahului Allah Di alam semesta Maka Menerjemah Quran Gak Bisa Secara Harfiah Mesti Faham Ilmu Tauhid Dan Tauhid Tauhid Yang Tidak Lagi Debat Masalah Qodariyah Jabariyah Masuk Ke Tauhid Sufi Mohon Maaf Kalau Tauhid Sufi Bikin Antungan Tuk Lagi Jadi Kedua Wajah Rububia Melalui Makhluk Inilah yang disebut oleh Para ulama Tidak adalah aku menyaksikan Satu pohon Kecuali aku melihat Allah Itu yang dilihat Wajah Rububia Allah berilah Satu perangkat Dalam diri Namanya Akal Untuk Menangkap Rasa itu Akal itu Disebut Pengikat Dia tergantung Antung Mengikatnya Pakai Nafsu Pakai Jisim Atau Pakai Kolbu Kalau Pakai Kolbu Baru Bisa Nangkap Bab ini Maka Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Berdalil Dalam Kitab Ibanah Dan Kitab-kitab Yang lain Bahwa Ada yang disebut Kasab Bahwa Si Hamba Diberi Satu Ruang Di Dalam Dirinya Dia Merasa Dirinya Yang Berbuat Pada Hakikatnya Itu Izin Allah Subhanahu Wata'ala Maka Beruntunglah Orang Yang Diberikan Kesadaran Kasab Siapa Yang Merasakan Kesadaran Itu Baru Disebut Dia Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kesadaran Saya Ini Saya Minum Ini Saya Minum Bismillah Ini Yang Minum Ar-Razi Apa Allah Allah Minum Enggak kan Yang Minum Ar-Razi Apa Allah Ar-Razi Ketika Saya Sadar Saya Minum Kesadaran Itu Saya Tahu Ini Kesadaran Allah Yang Ngasih Baru Baca Alhamdulillah Kalau Sadar Sebelumnya Baca Bismillah Itu Namanya Orang Yang Sadar Dengan Kasab Ya Kacau Perhatikan Ayatnya Alhamdulillah 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 Surat Apa itu Surat Saf Segala Puji Kepada Allah Bagi Allah Milik Allah Kalau Bukanlah Karena Hidayahnya Pembimbingan Darinya Maka Kami Tidak Dapat Hidayah Jadi Orang Beriman Pun Karena Allah Masukkan Nur Iman Kedalam Dirinya Ya Orang Kalau Sudah Struk Bisa Bisa Dia Mau Tapi Dia Tidak Bisa Berarti Kudrat Irodat Sudah Diambil Sudah Diambil Itulah Ayat yang Tadi Dibaca Juga Setelah Ditiupkan Ruh Maka Kami Berikan Sama Al-Basor Al-Afidah Sama Basor Afidah Itulah Perangkat Yang Disebut Perangkat Kasap Usaha Sama Mendengar Basor Melihat Afidah Berfikir Ini Perangkat Yang Membuat Manusia Sanggup Untuk Merasa Dirinya Berubah Siapa Yang Mengizinkannya Kalau Ada Orang Berubah Tanpa Izin Allah Berarti Ada Tuhan Selain Syirik Tidak Jadi Kalau Dia bilang Saya Yang Merubah Diri Saya Sendiri Kamu Mensyirikan Allah Dengan Dirimu Sendiri Itu Lebih Bahaya Dari Fir'aun Tadi Siapa Angkat tangan Bapak Ya Oh Ya Yang punya Istri Dua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Berkaduh Kenalkan Nama Saya Muhammad Amin Dari Sembalun Pak Abu Ya Jadi Yang Disebut Seperti Apa Yang Dibahasakan Sama Pak Abu Ya Tadi Masalah Hukum Jual Beli Nah Dulu Kan Semestinya Harus Dengan Ada Ijab Dan Kabul Tapi Dengan Perubahan Zaman Sekarang Ini Banyak Orang Yang Tidak Makin Seperti Itu Dan Bagaimana Hukumnya Masalah Hukum Jual Beli Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hukum Jual Beli Tanpa Ijab Kabul Di Quran Hanya Dikatakan Antar Din Yang Penting Engkau Saling Ridho Engkau Saling Ridho Ridho Tidak Dengan Jual Beli Tanpa Ijab Kabul Ya Sudah Berarti Dia Sah Maka Ijab Kabul Dalam Jual Beli Bukanlah Rukun Dan Syarat Dia Hanya Pelengkap Syaratnya Adalah Ridho Rukun Rukun Ada Pembeli Ada Yang Membeli Ada Yang Dibeli Ada Penjual Ada Pembeli Ada Barangnya Udah Ya Kalau Enggak Ada Barangnya Tapi Jelas Sifatnya Disebut Akad Salam Oh Sekarang Lebih Canggih Lagi Jadi Dalam Ilmu Mu'amalat Hanya Ada 26 Produk Mu'amalat Klasik Sampai Zaman Nabi Dan Sahabat Tabiin Cuma 26 Sekarang Lebih Dari 40 Go Food Crab Food Sopi Food Ya Apalagi Mahfud Dia Dia Ngantuk Maka Dia Ngerokok Di belakang Jawa Timurnya Madura Pesuruan Madura Swasta Berarti Saya Beralih Ke Perempuan Sebentar Ya Kasian Tadi-tadi Angkat tangan Asad Minat Yang Di depan Kedinginan Semua Ya Biasa Biasa Ya Wa'udzubillahimunashatoneirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumsalam Al-Mukarrom Buya Ar-Razi Terima kasih Sudah hadir Yang ingin Saya tanyakan Disini Matem Bulu Kita Pelajari Ilmu Mengenal diri Atau Ilmu Zohir Karena Kita harus Mengenal diri dulu Baru kita bisa Mengenal Bagaimana Bu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kalau mengikuti Hajat kita Kepada Allah Maka Mengenal diri dulu Tapi Jika mengikuti Hajat kita Kedunia Maka Ilmu Zohir Dulu Oleh Karenanya Ada yang Disebut Salik Orang Yang Menempuh Jalan Yang Mencari Ilmu Ada Yang Majzub Yang Dicari Ilmu Anggaplah Kita Ini salik Kita Yang Mengejar Ilmu Kalau Ada Yang Utama Ada Yang Paling Utama Mana Yang Didahulukan Kenali Kenali Dari 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 Allah Kenapa Islam Sekarang Mundur Enggak Islam Engkau Orang Yang Mengaku Islam Yang Mundur Islam Selalu Tinggi Dan Tidak Pernah Rendah Engkau Yang Menjadikannya Rendah Ya Al-Islam Ya'lu Fi'il Mudhar Selalu Islam Selalu Tinggi Karena Islam Indallah Inna Dina Indallah Al-Islam Allah Maha Tinggi Al-Ali Jadi Jangan Mendiskreditkan Islam Dengan Diri Kita Islam Itu Tidak Tunduk Dengan Nasib Orang Islam Orang Yang Ngaku Islam Inilah Jahatnya Kita Kepada Agama Kita Kita Nganggap Islam Itu Mengikuti Kita Enggak Kita Yang Harus Ikut Al-Islam Al-Islam Nyuruh Cari Ilmu Kita Enggak Nyari Ilmu Al-Islam Nyuruh Kita Cari Banyak Guru Kita Gurunya Atu Aja Jadi Mulailah Ilmu Tentang Diri Ilmu Diri Ini Ilmu Apa Aja Nanti Kediri Semua Belajar Komputer Komputer Itu Ada Komputer Canggih Disini Benar Ada Komputer Canggih Disini Namanya Otak Mother Boat Ada Disini Namanya Mother Boat Namanya Kalau Salah Tanya ke Ahli Komputer Komputer Itu Imitasi Dari Otak Kita Semuanya Dari Sini Maka Ibnu Arabi Dulu Pernah Nulis Coba Coba Kamu Lihat Alam Alam Itu Apakah Engkau Bagian Dari Alam Atau Alam Bagian Dari Dirimu Itu Pertanyaan Dia Lihatlah Di Alam Apapun Yang Di Alam Ada Dalam Tubuh Tapi Apapun Yang Di Tubuh Belum Tentu Ada Di Alam Coba Lihat Itu Pohon Itu Gunung Dia Punya Ruh Seperti Kita Dia Punya Ruh Tapi Ruh 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 Tumbuh Dia Tidak Punya Ruh Hayawan Ruh Yang Bergerak Maka Ruh Itu Bisa Dipanggil Jika Ditempelkan Ruh Hayawan Kepadanya Dengan Izin Allah Dan Syafaat Rasulullah S.W. Maka Orang Badui Dia Tidak Mau Masuk Islam Sampai Melihat Keajaiban Melihat Keramat Mujizat Ini Kalau Orang Badui 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 Itu Tidak Terpelajar Dia Cuma Melihat Keajaiban Keajaiban Tidak Ajaib Dia Tidak Allah Allah Tiupkan Pada Si Pohon Ruh Hayawan Bergerak Loh Pohon Tapi Hanya Ditempelkan Sebentar Disuruh Balik Lagi Ruh Hayawannya Diambil Lagi Disebut Juga Idhofi Ditempelkan Sesat Tapi Ruh Itu Tidak Masuk Ke Tempat Tidak Juga Di Luar Hanya Allah Yang Tahu Rahasianya Dalam Dirik kita Ada Maka Cobalah Lihat Kalau Ada Orang Giginya Copot Nyawanya Tidak Copot Karena Ruh Tidak Nyatu Dengan Tubuh Ada Orang Yang Kakinya Diamputasi Apakah Nyawanya Hilang Ruhnya Tidak Hilang Karena Ruh Tidak Menyatu Dengan Daging Ruh Tidak Menyatu Dengan Tulang Ruh Hanya Berkait Dengan Daging Dan Tulang Kalau Kait Diputus Namanya Mati Tapi Ruh Nabat Ketika Dia Kemudian Dipangkas Ruh Nabat Dia Menjadi Jamat Jamat Itu Ruh Nye Diem Benda Benda Yang Sekarang Sudah Dipangkas Mati Pohon Benda Yang Di bawah Kita Itu Namanya Jamat Batu Semuanya Mata Kita Tidak Melihat Mereka Bergerak Tapi Secara Ilmu Elektromagnetik Dia Bergerak Kutub Utara Kutub Selatannya Bergerak Disitu Ada Namanya Ruh Jamat Dia Tidak Bergerak Keluar Dia Cuma Berputar Di Sekelingnya Maka Di Saat Nabi Bersandar Ke Satu Kayu Kayunya Ditinggal Nabi Punya Mimbar Baru Itu Kayu Menangis Seperti Anak Kecil Ditinggal Oleh Ibunya Muncullah Syair Ya Hanana Orang-orang Yang Merindui Menangisi Nabi Muhammad Orang-orang Yang Setiap Kali Disebut Nama Beliau Cerita Kisah Beliau Dia Merindukannya Kalau Sudah Punya Guru Yang Mengenalkan Kita Kepada Allah Rasulullah Kalau Gurunya Tidak Hadir Kita Rindu Kepadanya Cobain Nanti Kalau Kita Tidak Ketemu Kita Ingin Ketemu Dia Mujarak Jauh Kita Datang Kepadanya Dia Keluar Kota Pergi Haji Omro Itu Rasa Kehilangan Murid Saya Mengalami Itu Tidak Ketemu Guru Kita Gelisah Bukan Main Hanna Hanina Masa Kalah Dengan Si Kayu Yang Ruh Nabatnya Sudah Diambil Ruh Hayawannya Tidak Ada Tapi Masih Ada Ruh Jaman Yang Ruh Itu Masih Merindukan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Betapa Kerasnya Hati Kita Lebih Keras Dari Pohon Mati Dan Batu Mati Pohon Dipanggil Lama Rasulullah Dateng Kita Dipanggil Lama Rasulullah Gak Dateng Dateng Yang Di depan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Taufik Dari Songa Yang ingin saya Tanyakan Buya Yang pertama Bagaimana Perjalanan Ruh Ketika kita Tidur Sama ketika Orang mati Suri Apakah dia Ngelamang Atau kemana Ngelambar Ngelambar Yang kedua Yang kedua Buya Masalah Ketika kita Menemukan Wirid Di kitab Kita kan Belum dapat Ijazah Bagaimana Hukum kita Mengamalkannya Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mati Suri Itu bukan Bahasa Indonesia Mati Suri Itu bahasa Arab Suri Suri Waw Rok Ya Nisbat Surah Bentuknya Seperti Mati Tapi Dia bukan Mati Kalau Mati Yang itu Disebut Maut Tabiai Mati Fisik Mati Sudah Mati Hakiki Lain lagi Mati Hakikat Nah Nah ini Maut Suri Atau Mati Suri Secara Ilmu Kedokteran Mungkin Saya gak Tahu Nanti Silahkan Ahli Kedokteran Berkomentar Mati Mati Kalau Jantungnya Sudah Tidak Tapi Ada Kasus Jantungnya Tidak Berdetak Ternyata Orangnya Masih Bergerak Setelah Sekian Hari Ya Itu yang Disebut Mati Suri Ternyata Itu sudah Dijawab oleh Imam Gozali Dari Dulu Bahwa Ruh Itu Tidak Menempati Badan Dia Enggak Di Madi Bukan Jisim Bukan Benda Karena Dia Bukan Benda Dia Tidak Menempati Benda Jika Ruh Begitu Apalagi Allah Maka Orang Yang Meyakini Allah Di Langit Di Aras Dia Terjebak Membendakan Allah Sudah Kita Gak Akan Ngobrol Dengan Orang Begitu Gak Perlu Dia Terjebak Ya Ruh Kemana Dia Gak Gentayangan Dia Masih Punya Kait Hayat Namanya Sifat Hayat Masih Ada Tapi Kudrot Irodat Lagi Disimpen Coba Siapa Nama beliau Ini Ustaz Taufik Kalau lagi Tidur Kudrot Irodat Ada Gak 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 Maka Disebut An-naum Ahul Maud Tidur Itu Saudara Mati Bukan Mati Suri Tapi Mirip Kita Tidur Tidur Berdua Di Kamar Hotel Di Mekah Misalnya Bukan Tidur Satu Kasur Jangan Jorok Pikirnya Kasur Situ Kasur Sini Sama Sama Tidur Alam Beda Gak Kalau Bang Haji Ini Lagi Mimpi Saya Bisa Lihat Gak Gak Kenapa Dia Punya Alam Sendiri Gak Usah Jauh Orang Yang Nonton Begini Sendiri Saya Gak Bisa Lihat Kalau Bisakah Seseorang Akses Mimpi Orang Lain Bisa Dia Harus Masuk Ke Kolbu Dia Neropong Kolbu Dengan Kolbu Kolbu Diteropong Dengan Sudah Lihat Tapi Jangan Dari Belakang Deketin Dia Maka Bagi Saya Bisa Baca Isi Hati Itu Biasa Itu Karena Orang Itu Tanpa Disadari Dideketin Kolbunya Ngertilah Isi Perasaannya Seperti Kita Ngerti Kemohonan Anak Kecil Kemohon Teman Dan Lain Sebagainya Jadi Ruh Tidak Bergentayangan Yang Meyakini Ruh Bergentayangan Itu Terjebak Kepada Mematerikan Ruh Terus Yang kedua Tadi apa Sudah Tadi ya Gentayangan Samadisuri Oh Ijazah Ketiga Berarti ya Borong Kalau dapat Dikitab Satu Amalan Bolehkah Diamalkan Langsung Kalau Bentuknya Wirit Yang Masih Maksur Maksur Itu Diwariskan Dari Nabi Atau Para Ulama Maka Boleh Diamalkan Tapi Berkahnya Tidak Kuat Al-Madat Nya Daif Yang Mahal Dari Zikir Itu Sanatnya Itu Sebabnya Kadang Lebih Panjang Tawasulannya Daripada Zikirannya Karena Yang Disebut Berzikir Itu Tidak Hanya Nyebut Nyebut Nama Allah Ada Satu Riwayat Dalam Riwayat Ahmad Dan Ibn Majah Man Awliya Allah Siapakah Wali Allah Apa Jawab Nabi Orang Yang Iza Ru'u Jika Mereka Dipandang Diingat Dikenang Memandangnya Mengingatnya Menyimaknya Menghantarkan Engkau Kepada Allah Menghantarkan Engkau Membuat Engkau Ingat Kepada Allah Punya Guru Begitu Engkau Apalagi Bukunya Gitu Ya Itu Sebab Tawasul Kadang Lebih Panjang Dari Wiridan Karena Mengingat Menyebut Nama Guru Pasti Menghantarkan Kepada Allah Ini Yang Dibidah In Orang Biarlah Mereka Dibidahkan Yang Penting Kita Tetap Kita Tetap Maju Gitu Ya Cuma Saran Saya Apa Susahnya Untuk Mengambil Ijazah Berguru Kepada Orang Gengsikah Atau Tidak Ketemu Guru Itu Beda Guru Banyak Masih Hidup Imam Bukhari Nyari Satu Hadis Seribu Kilo Seribu Kilo Dari Lobok Sampai Semarang Sampai Semarang Gimana Gak ada Pesawat Gak ada Kereta api Gak ada Bus Gak ada Motor Bukhari Bisa Di zaman Itu Kok Orang Sekarang Ngomong Gak Bisa Emang Wali Udah Mati Semua Emang Kalau Wali Mati Terus Gantiin Gak Mungkin Gak ada Ulama Yang Meninggal Wali Meninggal Kecuali Allah Langsung Cariin Gantinya Jadi Saya Sedih Ada Guru Saya Meninggal Tapi Batin Saya Standar Aja Pasti Allah Kasih Gantinya Udah Selesai Gitu Jadi Usahakan Cari Gurunya Ratibul Atta Seratibul Haddad Diijazahkan Mutlak Oleh Para Penulisnya Jadi Itu Gak Perlu Ijazah Namun Kalau Pakai Ijazah Biasanya Lebih Mesra Amawirit Jadi Kau Tinggalan Dia Ulang Dia Khodok Kalau Gak Dapat Ijazah Gak Ada Ikatan Untuk Mengkhodok Itulah Beda Orang Bertorikot Berijazah Dengan Tidak Bertorikot Dan Berijazah Wallahualam Biswa Sudah 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 Sementara Lagi Empat Menit Ijin Kalau begitu Saya Akhiri Dapat Kenapa Baik Ada titipan Pertanyaan Abu Belum Termasuk Pertanyaan Saya Ini ada Pertanyaan Dari Salah Satu Dari Yang Saya Sampaikan Tadi Kayaknya Dari Ada Namanya Disini Kelompok Atau Saya Bilang Apa Grup Penggemar Berat Abu Ya Komunitas Pencipta Abu Oroji NTP Jadi Disini Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Bagaimana Kalau Kita Sudah Kenal Diri Tapi Belum Mengalami Ini Maksudnya Apa Itu Bagaimana Kalau Kita Sudah Kenal Diri Tapi Belum Mengalami Itu Yang Pertama Yang Kedua Apa Yang Terjadi Kalau Kita Belum Mengenal Diri Jadi Yang Pertama Tadi Bagaimana Kalau Kita Sudah Kenal Diri Tapi Belum Mengalami Itu Kalau Baru Mengenal Belum Mengalami Maka Kenalnya Baru Disebut Wawasan Belum Disebut Mengilmui Mengilmui Itu Kata Imam Guzali Engkau Baru Disebut Mengetahui Jika Engkau Merasakannya Gitu Kalau Engkak Hanya Disebut Cakrawala Wawasan Pengetahuan Makanya Di Barat Itu Banyak Pakar Tasauf Tapi Dia Tidak Bertasauf Gak Usah Di Barat Di Kampus Ada Fakultas Ilmu Tasauf Tapi Belum Tentu Dia Bertasauf Ada Di Selah Satu Kampus Di Pulau Jawa Pengajar Ilmu Tasauf Stres Mati Karena Urusan Dunia Urusan Naik Pangkat Urusan Gaji Urusan Kredit Mobil Kredit Rumah Bisa Stres Bisa Ngomong-ngomong Sendiri Ada Juga Yang Gampang Tersinggung Jadi Halu Dia Kalau Duduk Disini Terus Ada Orang Ngobrol-ngobrol Disana Dia Mendengarnya Orang Itu Ngomongin Dia Padahal Dosen Tasauf Berarti Pakar Ilmu Tasauf Hari Ini Ada Yang Cuma Pengamat Ada Yang Pengamal Itu beda Jadi Pengamat Dengan Pengamal Itu beda Praktisi Bola Dengan Pengamat Bola Beda Praktisi Politik Dengan Politikus Beda Gak Kalau Pengamat Dia Ngomong Sesuka-sukanya Coba Lihat Pengamat Habis Debat Cawapres Cawapres Suka-suka Dia ngomong Suka-suka Sekarang Ngomong Seakan-akan Dunia Politik Itu Gampang Tapi Emang Media Memerlukan Komentar Mereka Buat Jualan Medianya Hati-hati Kita Bukan Mengikuti Pengamat Kita Mengikuti Orang Yang Melakoninya Jadi Belum Sempurna Pengetahuan Sampai Kita Melaluinya Dan Mengamalkannya Cerita Nikah Orang Yang Belum Nikah Beda Gak Dengan Orang Yang Sudah Nikah Cerita Tentang Malam Pertama Orang Belum Nikah Dengan Sudah Nikah Beda Cerita Tentang Konsep Cinta Dengan Orang Yang Sudah Jatuh Cinta Beda Gak Beda Kalau Belum 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 Sempurna Baru Pengamat Cinta Belum Orang Yang Jatuh Cinta Ilmu Tasawuf Ini Ilmu Rasa Mesti Dialami Mesti Derasai Baru Dapat Diceritakan Maka Yang Diceritakan Bukan Cerita Orang Cerita Kita Sendiri Tekstnya Tekst Ulama Tapi Pengalaman Kita Yang Sama Dengan Tekst Itu Yang Kita Ajarkan Bukan Menurut Imam Fulan Nah Bukan Begitu Itu Namanya Menceritakan Rasa Orang Beda Maka Yang Mengajarkan Hikam Dengan Hafalan Beda Dengan Yang Mengajarkan Hikam Dengan Perasaan Itu Beda Jauh Bidhauk Dengan Bidra'yi Tafsir Aja Ada Tafsir Rokyu Tafsir Akal Ada Tafsir Isyari Dhauk Rohani Beda Beda Ya Begitu Ya Apa Akibatnya Kalau Tidak Kenal Kenal Diri Apa Yang Terjadi Kalau Kita Belum Kenal Diri Kalau Enggak Kenal Diri Enggak Tau Jalan Pulang Enggak Tau Jalan Pulang Orang Enggak Tau Jalan Pulang Namanya Gila Tersesat Dua Aja Majnun Atau Dhalal Anda Gila Atau Anda Tersesat Ya Itulah Yang disebut Ula'i Kefi Dhalal Mubin Mereka Tersesat 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 Dia Tersesat 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 Tadi Ayat Yang dibaca Oleh Doktor Tadi Bahwa Mereka Akan Kembali Kepada Tuhan Mereka Surah Sejadah Kan Kepada Tuhan Mula Kamu Kembali Apa Yang Kembali Kepada Tuhan Tuh Orang Dikubur Di Tanah Tanah Kan Bukan Tuhan Terus Yang Kembali Siapa Karena Kita Tahu Yang Kembali Itu Siapa Maka Ilmu Tentang Yang Kembali Itu Mesti Tahu Siapa Dia Dia Kemana Sumburnya Dari Mana Kalau Sudah Tahu Malaikat Pun Hormat Kepada Orang Itu Jadi Kalau Boleh Disebut Allah Maha Dekat Dia Tapi Engkau Karena Jauh Dari Dirimu Sendiri Engkau Merasa Jauh Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Akibatnya Apa Kalau Kurang Kenal Diri Dua Gila Atau Sesat Maka Orang-orang Agama Terdahulu Mereka Konsepnya Setengah Benar Mereka Menganggap Kalau Orang Tidak Kenal Dirinya Karakter Dia Misalnya Karakter Tamak Maka Dia Mencari Hidup Untuk Makan Cari Duit Dalam Keyakinan Mereka Kalau Nanti Mati Terlahir Jadi Babi Ada Yang Terlahir Jadi Sunggokong Ada Yang Terjadi Apa Temannya Sunggokong Yang Babi Pat Kai Itu Baga Mereka Karena Dia Di zaman Hidup Sebelumnya Belum Ketemu Jalan Pulang Ini Sebenarnya Separoh Benar Tapi Separoh Keduanya Tidak Benar Kenapa Tidak Benar Karena Alamnya Berputar Berarti Tidak Akhirat Itu Sebabnya Reinkarnasi Tidak Disepakati Oleh Ulama Ahlus Sunnah Kalau Kalau Dalam Ajaran Sunnah Tidak Nunggu Dia Mati Dulu Baru Berubah Jadi Hewan Tidak Dalam Ajaran Ahlus Sunnah Di Cerbon Itu Konon Ada 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 Cermin Sunan Gunung Jati Itu Muridnya Kalau Belum Betul-betul Bersih Bercermin Dia Ngelihat Siapa Yang Kalau Ada Sifat Tamak Dia Ngelihat Babi Bengis Pemarah Gampang Tersingan Terlihat Muka Anjing Suka Cari Perhatian Penghianat Lain Di depan Lain Di belakang Punya Temen Disikat Sendiri Jadi Monyet Jadi Ketika Dia Bercermin Itu Yang Terlihat Itu Dicerbon Masih Ada Kehakinan Begitu Di kalangan Orang-orang Syatarya Dosen Saya Prof Doktor Oman Fatur Rahman Bercerita Itu Dan Ada Mursid Yang datang Ke kampus Dulu Menceritakan Hal yang sama Berita Informasi Yang menarik Bagi saya Apa Maksudnya Di dalam Islam Gak perlu Nunggu Mati Dulu Orang itu Menjadi Babi Jadi apa Tubuhnya Masih tubuh Manusia Tapi Karakternya Sudah Karakter Maka Dia Dihitung Ulaikah Kal An'am Jadi Islam Tidak Nyebut Ulaikah Al-An'am Mereka Adalah Binatang Ternak Mereka Berkarakter Seperti Binatang Mereka Bukan Binatang Jadi Tidak Perlu Nunggu Rengker Nasi Sehingga Di dalam Islam Tidak Ada Namanya Alam Berputar Dia Berlanjut Masuk Ke Alam Lain Mengenai Energi Tubuh Dia Kemudian Ketempelan Mana Itu Bukan Ilmu Kita Itu Urusan Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Wali-wali Allah Para Suhada Diizinkan Turun Lagi Para Suhada Itu Di Sohib Bukhari Doa Ya Allah Bangkitkan Aku Kembali Dihidupkan Allah Tapi Tidak Tau Gimana Caranya Apakah Sosoknya Sama Tubuhnya Wallah Alam Ilmu Kita Belum Sampai Ke situ Yang Pasti Tidak Ada Namanya Satu Tubuh Dua Roh Itu Tidak Ada Itulah Barangkali Tentang Kalau Tidak Kenal Masih Ada Lagi Pertanyaan Sudah Tinggal Saya Saja Masih Mereka Jatah Tuan Doma Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fattakullaha mastata'atum Fah Maka Ittaku Bertakwalah Bukan takut Bertakwalah Karena terjemah takwa dengan takut ini kadang tidak pas Kadang pas Takwalah kepada Allah Sesanggup kamu Takwa dari kata Ya 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 Gimana Ini ya Waqa Waqa Yaki Wiqayah Begitu ya Yang Alita Serif Benar ya Begitu ya Waqa Ya Wiqayah Maka Fi'il amarnya Ki Yang berarti Jagah Imam Shajli Punya Wirit Beliau katakan Kof Wiqayah Tuna Kof Surat Kof Rahasianya adalah penjaga kita Maka Ki Ittakillah Ittakullah Selama ini Kita hanya disajikan satu terjemahan Pada terjemahan itu banyak Ittakullah Kalau saya menerjemahkannya Jagalah Rasa Kaitanmu Berkaitmu Dengan Allah Karena kita gak sanggup jaga Allah Ada yang sanggup jaga Allah Ki Ittaki Ittakullah Jagalah Allah Takut Kok diterjemahin takut Apa bedanya takwa dengan khauf Dengan khosyah Dengan hadhr Maka Kembalikan ke makna dasarnya Itu sebabnya Quran tidak berubah Tafsir Quran berubah-ubah Tergantung Kemakrifatan yang muncul Pada si penafsir Maka Jagalah rasa Kaitan Ruhanimu Dengan Allah Sesanggupmu Gitu Maka Nabi Ini dalil saya pakai hadis Nabi Apa kata Nabi Al-Takwah 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 itu Disini Mohon maaf Saya tidak menyalahkan definisi Ini definisi Bagus Itu definisi Ahli fiqh Yang kemudian Dimasukkan ke kitab tasawuf Oleh Imam Al-Haddad Al-Takwah itu Itu ada di hadis At-Takwah Al-Takwah Al-Takwah disini Maka kesempurnaan Al-Takwah Tergantung Pengenalan orang Tentang ini Ya A'rafun nas Bihaaza At-Qannas Bilah Orang yang paling Kenal dengan ini Dia akan Paling bertakwah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena Allah itu Memantulkan Nama dan sifatnya Lewat diri kita Semakin mengenal Sang diri Semakin kenal Dengan Allah yang Maha sejati Gitu Dan Saya tidak boleh Buka Semua ilmu itu Ya Ada yang dibuka Umum Karena tadi Bang Haji ini Bilang Ini live nih Wah ya Sudah live Ya Kalau di rumah Atau di Teman-teman yang Yang khas itu Saya bukanya Pake whiteboard Struktur-struktur Kerohanian itu Kita bahas Tapi itu Tidak boleh Jadi yang saya buka ini Walaupun Orang-orang bilang Oh Rauz ini Kok buka ilmu rahasia Bukan bro Ini belum rahasia Kalau masih bisa Saya buka Secara umum Ini bukan rahasia Berarti Dia sudah Terbuka Yang rahasia Tidak mungkin Saya buka Mana ada Betul-betul Dijaga Itu permata Zahir Apalagi permata Batin Tidak mungkin Saya bagi-bagi Jadi kalau ada yang bilang Itu kok Ente buka-buka Ente berarti Tidak tahu Barang bagus Tidak tahu Sini saya kasih tahu Cuma ya Tidak lewat Youtube Tidak lewat Facebook Tidak lewat hati Yang tahu Barang bagus Orang yang tahu Cara Memandang yang bagus Mesti dengan hati Yang bagus Kalau hati Tidak bagus Ya antum Tidak menikmati Kejian malam ini Tidak akan menikmati Wallahu'alam Terakhir Jadi saya Jadi Ini karena live Jadi Pokok bahasanya Terbatas Kalau mau Tidak terbatas Masuk ke ribat Cabang Lombok Belum kita resmikan Ribat Andriah Cabang Lombok Tentunya Malah lihat sofa Yang terluar Sofa Tidak bisa ikut Ya Baik Ijin untuk menutup Aja Abu ya Karena ini sudah Jam 10 13 Di HP saya 0-0 Maksudnya 0-0 13 Sorry Jam 12 13 Mungkin sudah Saatnya Abu ya Mau apa Harus ikut istirahat Kan besok Kita ada cara lagi Namun mohon izin Dijawab dulu Yang pertama Tadi berbicara Tentang Allah yang Maha kasih sayang Abu ya Jadi tentunya Ketika Allah itu Maha kasih sayang Bagaimana kita Menempatkan Kasih sayang Allah itu Terhadap Semua kejadian Yang ada pada diri Manusia di dunia ini Baik itu Baik maupun Terlebih buruk Yang dialami oleh Manusia Terkadang kita Menganggap Mohon maaf Ketika itu Tidak sesuai Dengan keinginan Hajat kita Tentu Kita merasa Bahwa itu Allah tidak sayang Dengan Kita Tapi bahasanya Atau bahasanya Terkadang itu Adalah memang Yang terbaik Untuk kita Menurut Menurut Allah Dan itulah Seberjati-jatinya Kasih sayang Allah kepada Kepada kita Nah bagaimana Cara Mengkajinya Atau Memaknainya Sehingga kita Bisa memahami Yang kedua Tadi berbicara Tentang reinkarnasi Benarkah Mohon maaf Setiap Ruh yang ditiupkan Kedalam Jiwa Kedalam tubuh Kita ini Mohon maaf Itu Usianya Berbeda-beda Nah Ini Benarkah Usianya Berbeda-beda Sehingga Mohon maaf Jadi ketika Nanti Buham cukup Untuk Ruh itu Kemudian Apa Mengenal Mengenal Dirinya Begitu Kemudian Dia akan muncul Di kehidupan Berikutnya Sampai Dengan dia Betul-betul Apa Mengenal Tuhannya Sehingga dia Bisa kembali Ke Hadapuan Dengan Semurni-murni Yang Begitu Seperti Pertama kali Ditiupkan Demikian Yang pertama Tadi apa ya Yang pertama Tadi Mengenai Kasih sayang Allah Tadi tentang Takdir Jangankan Kepada Allah Kalau kita Tidak Kenal Orang Senggol Dikit Tersinggung Di Dibel Dikit Balas Ngebel Disalip Kita Salip Balik Ya Tapi Kalau Sudah Kenal Dibel Kita Bel Seru gak Disenggol Colek Colek Balik Kayak Lupa Mane Gitu Jadi Jangankan Kepada Allah Kepada Sesama Makhluk Pun Kalau Tidak Kenal Niat Dia Baik Kita Salah Faham Niat Dia Hibur Kita Maka Kita Dibel Kita Dikerjain Dari Belakang Tapi Kita Kalau Gak Faham Kita Tonjok Dia Kita Berprasangka Sikap Orang Yang Dia Tidak Kenal Kepada Allah Maka Kejadian Kejadian Itu Kalau Enggak Menyenakkan Nafsiyah Egonya Dikatakan Allah Lagi Enggak Sayang Emang Allah Pernah Berhenti Menyanyangi Makhluk Berarti Allah Ini Kehabisan Stok Saya Sayang Emang Begitu Emang Begitu Kita Ketuhan Apapun Kejadiannya Itu Bentuk Kasih Sayang Allah Saya Sering Kasih Ilustrasi Kalau Ada Orang Tua Nahan Pemberian Keanak Itu Karena Sayang Atau Anak Benci Anak Main Pisau Kita Larang Kita Ambil Pisaunya Karena Sayang Atau Benci Loh Anak Kita Nangis Apakah Karena Anak Kita Nangis Lalu Kita Kasih Lagi Berarti Orang Tuanya Tolol Bodoh Apakah Allah Itu Bodoh Allah Itu Mengerti Apa Yang Baik Untuk Kita Sampai Kita Ini Faham Maksud Allah Subhanahu Wata'ala Orang Tua Pernah Enggak Yang Udah Jadi Orang Tua Anak Kita Ngomong Gini Abi Jahat Kenapa Abi Pelit Mama Jahat Masa Mainanku Diambil Masa Aku Pengen Mainan Enggak Dibeli Tapi Kalau Dia Nanti Udah Gede Dia Faham Oh Dulu Dilarang Karena Ini Berbahaya Itu Berkaitan Dengan Pertanyaan Kedua Tentang Umur Ruh Ruh Kita Ini Sebenarnya Dulunya Sama Dulunya Sama Semua Yang Berbeda Adalah Cara Dia Memandang Allah Ta'ala Ada Yang Memandang Dia Langsung Kenal Dia Maka Disebut Ruh Tua Maka Tua Dalam Bap Ruh Bukan Tua Masa Bukan Tua Umur Biologis Tua Dalam Bap Ruh Ini Adalah Tua Dalam Sejauh Apa Engkau Mengenali Peran Allah Sejauh Mana Engkau Menyaksikan Peran Allah Maka Orang Yang Paling Mengenal Allah Di Setiap Geraknya Di Setiap Pandangannya Itu Ruhnya Tua Walaupun Tubuhnya Mudah Tapi Orang Udah Tua Beruban Udah Berumur Udah Banyak Anaknya Mungkin Juga Banyak Bininya Tapi Kalau Ada Peristiwa Buruk Pada Dirinya Dia Ngeluh Kalau Peristiwa Baik Dia Lupa Diri Ini Bukan Karena Siapa Siapa Gua Yang Hebat Karena Jasa Gua Orang Seperti Ini Tidak Kenal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ruhnya Mudah Walaupun Badannya Sudah Menua Jadi Tua Dalam Ruhani Bukan Tua Fisik Inilah Alasannya Kenapa Orang Yang Alim Didahulukan Jadi Imam Daripada Orang Yang Jahil Karena Ruh Dia Tua Ruh Dia Tua Sudah Jadi Bagaimana Lahir Kembali Enggak Enggak ada Lahir Kembali Yang ada Ruh Itu Kalau dia Berhasil Dia ditugaskan Kembali Tapi bukan Reinkarnasi Namanya Waris Al-Ulama Warasatul Ambiya Ulama Itu Itu Pewaris Para Nabi Ruhaniah Para Nabi Diturunkan Kembali Membersamai Sosok Sosok Akhir Zaman Tapi Bukan Satu Tubuh Ber Beruhani Dua Bukan Tidak Ada Seperti Itu Dalam Ajaran Kita Apa Gimana Caranya Wallahu Alam Bis Kita Buka Bab Itu Secara Terbuka Ada Juga Penjelasannya Sebenarnya Betul Allah Yang Maha Tahu Dan Allah Kalau Maha Tahu Akan Beritahu Siapa Orang Yang Dia Pilih Untuk Dikasih Tahu Apakah Bang Haji Ceritakan Semua Rahasia Perusahaan Kepada Kawan Kawan Ini Nggak Nanti Dia Buat Sendiri Kira Kira Begitu Iblis Itu Minta Izin Untuk Menduduki Menguasai Kolbu Allah Larang Kenapa Kalau Nanti Dikasih Caranya Iblis Merasa Dia Tuhan Maka Allah Marah Dan Mengatakan Al-Kibriya Uridai Kolbu Itu Hanya Boleh Aku Yang Menguasai Bukan Kamu Barangkali Itu Semoga Pertemuan Malam Ini Allah Ridai Mohon Maaf Kalau Kajian Saya Kurang Berkesan Di Hati Kajian Saya Kurang Dapat Dipahami Dan Lebih Mohon Maaf Lagi Kalau Ada Yang Ngantuk Karena Pengajian Saya Suara Saya Emang Begini Suara Pengantar Tidur Kata Orang Semoga Allah Ta'ala Mengampuni Dosa-dosa Kami Dosa-dosa Guru Kami Orang Tua Kami Orang-orang Orang yang dekat Dengan kami Orang-orang Yang berjuang Dengan kami Dan Begitu Juga Teman-teman Dari Sofa Sofa Ownernya Para Asatisnya Orang-orang Yang Berhaji Di sana Semoga Allah Berkahi Demikian Dari Saya Subhanuk Allah Bihamdika Shadu Allah Ilaha Ilaha Sof Rikatu Bilai Rabbana Atina Fidun Wa Fil Akhir Tihah Sanah Wakina Azban Nari Allah Izinkan Kami Mendapatkan Bahagia Di dunia Dengan Mengenal Engkau Mengenal Baginda Rasulullah S.W. Mengenal Diri kami Sehingga Kami Tahu Jalan Kembali Dan Izinkan Kami Nanti Di Alam Kubur Di Akhirat Ya Allah Untuk Memandang Engkau Memandang Kekasih Engkau Membersamai Para Wali Wali Engkau Amin Rabbil Alamin Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi